Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Bang Beni kita bicara hukum lagi dengan bahasa kampung yang penting bisa dipahami kali ini kita menjawab pertanyaan teman kita lagi ini tentang berkaitan dengan hibah pertanyaannya Bang, bolehkah hibah ditarik kembali? terus saya tanya, kenapa mesti begitu? nah ternyata katanya orang tua ini menghibahkan tanah sekitar 10 hektare kepada salah satu anaknya lalu si anak ini mengelola tanah ini menjadikannya kebun sebagian dibuat properti karena tanahnya memang cocok untuk perumahan sebagian dibuat dan berhasil nah lalu si anak tadi meninggal meninggal dan tentunya dikuasailah harta-harta tadi oleh istrinya melihat itu si ayah ini yang memberikan hibah tadi menjadi berpikir kembali nah sekarang bagaimana bisa gak ditarik lagi hibah itu atau membatalkan hibah tadi itulah yang akan kita bahas tetap tonton sampai selesai supaya jangan gagal paham jadi hibah ya hibah yang benar hibah yang sah itu harus dilakukan di hadapan PPAT ya pejabat pembuat akta tanah peralian hak atas tanah dan hak milih atas setuan rumah susun melalui jual beli tukar-menukar hibah ya kan pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum permindahan hak lainnya kecuali permindahan hak melalui lelang ya kecuali lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan jadi yang pertama kita harus tahu hibahnya harus dibuat oleh PPAT ya kalau tidak dibuat PPAT berarti hibahnya itu enggak benar lah catat hukum dia nah kita anggaplah pertanyaan teman kita tadi hibahnya benar dilakukan di PPAT pengertian hibah sendiri menurut kita undang-undang hukum perdata yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma ya tanpa dapat menariknya kembali saya ulangi tanpa dapat menariknya kembali ya jadi hibah itu tidak bisa ditarik kembali ya ya saya ulangi lagi hibah tidak bisa ditarik kembali nah kecuali ya yang diatur sebagaimana diatur dalam pasal 1688 kawap perdata ya kan ya pertama jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah itu satu kedua jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan nih atau suatu kejahatan lain atas diri si penghibah ya kan nah yang ketiga jika penghibah si penghibah jatuh sakit jatuh miskin lagi jika si penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya jadi dengan tiga persertan tadilah baru bisa dibatalkan hibah tadi rekan-rekan tapi tapi kalau misalnya tidak ada yang tiga ini hibah tadi tidak bisa ditarik kembali kecuali lagi nih kecuali pada saat memberikan hibah dibuatkan perjanjian ya kan dibuatkan perjanjian misalnya kalau misalnya si penerima hibah meninggal di dunia duluan maka hibah kembali objek hibah kembali ke si penerima hibah misalnya atau hal lain kecuali dibuat perjanjian sebelumnya misalnya tadi dibuat perjanjian apabila si penerima hibah meninggal di dunia duluan misalnya kan baru otomatis misalnya hibah batal misalnya bisa jadi pada saat pada saat diberikan hibah dibuat perjanjiannya di situ ditertulis baru bisa dibatalkan jadi kalau tanpa itu tidak bisa dibatalkan nah pertanyaan teman kita tadi apakah pada saat memberikan hibah orang tua ini ada yang membuat perjanjian bahwa apabila anaknya meninggal di dunia duluan maka hibah ditarik ada enggak kalau ada bisa tapi kalau enggak ada tidak bisa ditarik kembali jadi intinya pada dasarnya bahwa hibah itu tidak dapat ditarik kembali rekan-rekan ya jadi hati-hati orang tua kita yang sudah ingin menghibahkan sesuatu kepada orang hati-hati karena tidak akan bisa ditarik kembali kecuali dengan hal-hal yang berikut tadi tonton tetap channel Bang Beni supaya kita terhindar dari kesewenang-undangan menambah wawasan kita sedikit demi sedikit ya kan daripada ngomongin orang ya kan daripada ngomongin kejelekan orang lebih bagus tonton channel Bang Beni tetap semangat jauhkan diri dari masalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati